halo assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh Ada petundangan dan kita bakal lihat-lihat, masuk, mereview alam di Batu Nampar, Mbok Timur. Nanti seperti apa keseruannya karena dia juga memiliki banyak sekalian koleksi bonsai. Dan ini perasan buat kita bisa lebih dekat, saling mengunjungi dan bersalah kromis. Dan dapat semuanya ikuti terus dan ini kita pasang dalam perjalanan menuju lokasi. Oke. Terima kasih telah menonton! Bagi teman-teman ini kita sudah sampai lokasi di tempatnya Pak Irzan di Batu Nampar dan di belakang saya pernah melakukan koleksi. Termasuk ada bahan Wahong yang 2-3 tahun lalu pernah mengikuti penggiri kota Praya di acara Tastura itu. Dan sekarang kita sambali ya. Kita lihat perkembangan progres dari Wahong yang memang sudah menjadi best stand dulu ya. Sepertinya Pak Irzan. Oke sambil lihat-lihat. Ya teman-teman di seluruh Indonesia mungkin teman-teman tidak hasil dengan bahan yang... masuk di kategori ekstrim ini adalah wacang ya sudah lama sekali ini miliknya Pak Irzan jadi bahan ini teman-teman sudah kita lipat pada 2019 pada acaranya pameran Tastura 2019 Lobo Tengah dan sempat mendapatkan bendera ini ya best 10 juga bendera best 10 best 10 di kelas Prospek jadi luar biasa bahan ini teman-teman dan tahapannya berarti sudah berapa tahun tiga tahun ada sekitar tiga tahun tiga tahun ya ini tahapannya teman-teman sekarang seperti ini kalau dulu pada saat itu belum disambung Pak ya sudah disambung tapi masih apa tahapannya mungkin sambungannya masih agak kecil ya jadi berat berarti sudah berapa tahun ini dipada sendiri ini sudah enam tahun enam tahun yang mulai dari tahun 2015 pendongkelan 2015 pendongkelan terus saat itu langsung di mana pot dulu ya masih langsung di mana kita tanam sederhana dulu sederhana pakai 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 bak atau jenisnya jenis itu pokoknya penting bisa tumbuh akar itu baik nah ini yang garap pertama awalnya dulu siapa Pak apakah di garap sendiri itu yang yang untuk sambungannya ke untuk sambungannya garap sendiri nah ini berarti mulai dikerjakan sama trenernya dari 2019 2019 nah ini tahapannya teman-teman dan mungkin ini nanti imajinasinya makota langsung yang paling tinggi ini teman-teman dengan sambungan wacang ini sudah masuk sancang ya sudah masuk sancang ya jadi titik apa untuk titik tumbuhnya sudah tidak kelihatan juga teman-teman sudah ditutupi sama keringan yang ekstrim sekali jadi ini konsep panorama malam itu ya dari kondisi dia berjuang hidup teman-teman dari wacang ini nah sekarang ini dia proses dari apa namanya dari batang ya sudah mulai mengarah ke ranting ini wajah sudah mulai mengarah ke ranting mulai kearah ranting nah ini kemudian sudah mulai ada seleksi juga berarti sudah berapa kali di pengerjaan oleh trenernya sendiri udah lumayan ini dari tahun 2019 pengerjaan setelah pameran setelah pameran setiap tahun itu kadang-kadang dikerjakan dua kali atau tiga kali setahun sudah sekarang ini ini di lost apa masih ada pot di dalam ada potnya di ground setelah ground apa di pot kemudian di ground lagi nah ini juga teman-teman dari background sendiri sudah disiapkan ya di bagian belakang sana jadi sudah ada perwakilan dah dari gerak dasar dari gerak sendiri dengan konsep pohon kering yang ekstrim yang berjuang hidup tapi ternyata mampu menghidupkan batang-batang baru ini atau sancang ini teman-teman nah itu memang kelebihan dari wahong ini nah ini jenis wahongnya ini jenis wahong pasir atau apa dunia wahong gunung wahong gunung ya berarti diburu di gunung di gunung gunung yang di pantai apa gunung di pantai oh di pantai ya dan lumayan pasir bisa teman-teman pernah ada yang nawar-nawar ada sih yang nawar cuman masih belum mengarah ke sana aja masih ini ya masih proses-proses tapi kayaknya ini bisa dijadikan dulu Pak nanti kan bisa jadi itu pohon kontes nanti ke depannya jadi itu sih ini niat-niat harapannya harapannya jadi kami ini sudah tahapannya paling juga ini sudah pohon yang memang menurut saya sudah masuk ke prospek itu dan nanti kedepannya mungkin dengan trainernya sendiri terus mengarahkan untuk bisa lebih proporsi baik dari batang kemudian ranting anah ranting sampai daun nanti nanti kemudian ini Pak terkait masalah media sendiri yang digunakan apa sih kalau media ini eh yang saya gunakan ini ada media pamaus atau pasir laut campur sekam pamos ya itu namanya perbandingan yang saya pakai ini satu-satu biar enggak lebih boros pasir laut-pasir lautnya pamos itu nah itu apa sih dampak yang bisa dilihat apa dari pohon ini apakah ada sisi positifnya dari penggunaan pamos ini menurut pahitnya menurut saya sendiri menggunakan media ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan pertama yang yang paling bagus untuk pamos ini untuk pertumbuhan akar akar pemecahan akar itu semakin bagus untuk pamos ini karena mungkin tidak tidak menghalangi akar untuk bebas tidak menghalangi akar untuk berkembang berkembang apakah jenis sancang ini saja pamos ini bisa baik dengan pohon yang lain gimana Pak sebenarnya untuk pamos ini semua bahan itu bisa tapi kalau selain dari santigi itu perlu kita cuci dulu kalau santigi selain santigi selain dari santigi perlu kita cuci dulu karena jenis santigi memang dia habitatnya sudah di daerah sisir ya misalnya serut ya Pak bisa mungkin atau ini jenis wahong ini kan ini juga jenisnya tetap harus dicuci nah kemudian ada tambahan pupuk lain yang mungkin bisa ataupun tanpa pupuk pun sebenarnya bisa subur atau kalau pupuk cuma pakai pupuk organik ada pupuk organik ya atau anu itu ya kotoran hewan nah ini kedepannya semoga bisa lebih baik kalau ada bocoran nih Pak ada yang nawar ini kira-kira dilepas berapa Pak ya masih kurang kurang apa kurang paham mengenai itu harga ya mengenai harga tapi kira-kira ada gambaran Kak kira-kira mungkin ini ada teman-teman yang di rumah yang kira-kira penasaran dengan bahan ini dengan lamanya pohon ini dikerjakan ya paling 50 lah masih kisaran 50 ya jadi teman-teman ya yang minat dengan bahan ini nanti detailnya bakal di ekspos ini tawaran ya dari Pak Irja sendiri ini seharga 50 juta teman-teman Ayo silahkan bisa kepoin bahannya ini tinggi kalau nggak salah ada satu meter dua puluh ada lebih banyak satu meter dua puluh satu meter tiga puluh ya masih masuk dalam kategori standar bonsai ini kan juga ada pot juga yang memang dari perakaran sendiri ini tumbuhnya ada di di belakang dari Kambium dan tampak depannya ini ekstrim sekali kesannya seolah-olah tidak ada titik tumbuh tidak ada Kambium ya tapi ternyata di belakang ada dan lumayan ekstrim ya bisa dilihat detailnya juga kropos yang memang sangat ekstrim sekali ini mungkin kalau di alam hasil sejenis rayap itu Pak ya ya hasil ini kan mengambil dongkelnya itu di seping sudah seperti ini memang sudah seperti ini dan jenis kai wahong ini kuat ya tidak cepat kropos ini aja sudah enam tahun saya nggak pernah gunakan ini apa apa namanya itu untuk anti-propos untuk lem sulkurnya ini lebih baik asli ini saja Pak jadi kelihatan natural nah ini teman-teman mungkin ada yang kepoin bahan ini sudah masuk wacang wahong sancang itu tapi batang dari sancangnya sendiri sudah ini termasuk sancang ya sudah besar dan sudah berkarakter sekali tinggal ini pelepasannya mungkin munculnya masih akan ada tambahan ke belah kiri dan banyak nanti ini makota sudah kelihatan tinggal arahannya saja akan ada awan-awannya nanti sampai di background sana dan ini kan sancang ya ini sudah sudah berubah seperti wahong sudah wacang ya berarti persilangannya itu sudah ada persilangan antara karakter-karakter tanjang wahongnya sudah kelihatan sekali jadi kesan sancangnya malah hilang lah yang muncul itu karakter dari wahongnya sendiri mungkin sudah masuk ada permainan yang genetik juga ya ini menarik Pak terus dikembangkan sama trennya semoga nanti menjadi sesuatu yang luar biasa nanti terdapat mungkin itu saja Pak Hirdan terima kasih banyak dan teman-teman silahkan siapa yang suka dengan bahan wacang ini nanti bisa komen di kolom komentar ya itu saja Pak Hirdan terima kasih banyak sukses ya sukses buat pembonsai kombat ya komunitas bonsai batu nampar ya yang penasar lokasi ini adalah lokasinya di daerah Selatan Lombok Timur lebih darah Selatan Lombok Timur ya di dekat kaya kluk ekas kluk ekas jadi daerah pinggir sisi kalau enggak salah ini dur apa ke pantai sekitar satu kilo teman-teman alamat lengkapnya alamat lengkap saya dusun punik desa batu nampar kecamatan jeruaru Lombok Timur Lombok Timur ya baik Pak Hirdan terima kasih teman-teman di seluruh Indonesia dan buat kalian belum like comment dan subscribe bose kaki rinjani jangan lupa dan itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi salam bose kaki rinjani salam PPBI Jahewa jaya hebat malu welcome back to my channel hari ini kita berada di batu nampar dirumah temen tombol saya juga kebetulan selesai ulus 102 disini alhamdulillah banyak sekali bahannya apalagi molecules and TG nah Oh